Halo semuanya, jumpa lagi di Kelestial Rahider Plus. Kali ini gua bakal membahas Spoiler Shin Bi-Hau Season 4 Part 2 lagi. Di antaranya, beruang ini dulunya adalah hewan peliharaan yang tersakiti. Bersama saya Nurul, jawaban ini kita langsung saja pembahasan berikut ini. Inilah gambaran diciplikan video Shin Bi-Hau Season 4 Part 2 Episode 2. Di sini memperlihatkan, Yun Woo sedang berbincang kepada temannya. Dia mengatakan, akhir-akhir ini ada banyak sekali laporan hewan hilang. Tapi anehnya, jejak pelaku tidak dapat ditemukan. Di tempat lain, Ibu Hari menuju ke rumah yang kondisinya berantakan milik seseorang dan melakukan investigasi terhadap sesuatu. Bagaimanapun juga, tampaknya hal ini ada hubungannya dengan kejadian yang tadi dikatakan oleh Yun Woo. Di rumah ini, juga sebelumnya ada hewan peliharaan. Tetapi tiba-tiba menghilang. Dan kemudian pemilik hewan peliharaan tersebut melapor ke polisi. Ibu Hari pergi menuju ke lokasi kejadian dan melakukan investigasi. Namun sepertinya Ibu Hari tidak bisa menemukan jejak pelaku. Tapi bukankah ini aneh? Jika yang mencuri hewan peliharaan tersebut adalah orang. Maka berarti, orang itulah yang membuat kondisi rumah menjadi sangat berantakan seperti itu. Cukup sulit untuk mengatakan bahwa orang yang melakukannya karena terlihat benda-benda yang sangat berat pun posisinya terbalik dan berantakan di seluruh ruangan. Pelaku yang mencuri hewan peliharaan itu. Apakah dia adalah orang yang memiliki kekuatan manusia super? Tentu saja, pelakunya bukanlah manusia. Pelakunya tidak lain adalah binatang buas dengan kekuatan super. Yang bahkan sanggup mengempaskan mobil polisi, dia adalah hantu. Beruang rantai besi Menerka dari informasi yang saat ini sudah dirilis. Hantu Beruang rantai besi ini adalah salah satu kasus seekor hewan yang mati dan menjadi hantu. Bagaimanapun juga, sepertinya kasus itu terjadi karena hewan tersebut kehilangan nyawanya setelah tidak mampu bertahan akibat disiksa oleh manusia yang jahat dan karena hal itulah muncul rasa dendam. Sehingga membuat hewan itu menjadi hantu. Kalau begitu menghilangnya hewan peliharaan. Akhir-akhir ini, apakah mungkin hantu beruang rantai besilah yang menangkap dan memakan mereka? Tidak, sepertinya bukan seperti itu. Jika dilihat dari cuplikan video yang sudah rilis, saat ada seorang perempuan sedang berjalan-jalan dengan anjingnya yang diikat di bagian leher. Hantu Beruang rantai besi tidak menyerang hewan peliharaan tersebut. Dia justru menyerang perempuan yang memegang tali pengikatan anjingnya itu. Ini adalah bukti yang kuat. Hantu beruang rantai besi beranggapan bahwa semua hewan peliharaan yang dipelihara di rumah mendapat perlakuan tidak terpuji dari para manusia. Selain itu, sepertinya dia juga berusaha untuk melepaskan hewan peliharaan itu dari tali pengikat yang ada di lehernya. Dan kita juga mungkin dapat menebat bagaimana cara hantu beruang rantai besi melampiaskan rasa dendamnya. Di samping itu, Hari dan Duri membawa kucing yang terluka ke klinik hewan untuk mendapat perawatan. Mungkin sepertinya, mereka akan membawa kucing itu ke rumah tanpa sepengetahuan ibu mereka. Dan kemudian hantu beruang rantai besi menyerang Hari dan Duri yang sedang bersama dengan kucing itu. Saat itu, kucing ini sontak bergerak cepat untuk melindungi Hari dan Duri. Melihat apa yang dilakukan kucing itu, hantu beruang rantai besi pun menyadari bahwa tidak semua manusia memperlakukan hewan dengan kejam. Di sini saya mencoba menerka dengan hati-hati bahwa mungkin karena hal itulah rasa benci terhadap manusia yang ada dalam diri hantu, beruang rantai besi bisa hilang. Oke itu saja pembahasan spoiler kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen videonya. Terima kasih.